tidur nih kok masih tidur lagi tidur nih aku cantik nih tuh lucu ya guys ya imut banget anten dia kalau udah malam tidurnya enak banget jam 9.00 udah tidur nanti saya sebelum kita mulai video ini jangan lupa untuk subscribe ya saya hitung dari sekarang 12345 Oke terima kasih telah subscribe mari kita mulai videonya Halo teman kembali lagi bersama saya Nozi nah baik kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya yaitu tips-tips agar cepat hamil saya hanya sebelumnya sendiri cerita kebiasaan baik saya yaitu makan ubi jalar dan hidup sehat tidak makan junk food nah selain itu saya juga dulu suka gemar makan kerang-kerang kerangan kerang-kerangan kerang-kerang hijau gitu atau kerang darah ya di saya enggak tahu itu apakah bagus yang yang jelas saya suka sama kerang gitu Nah bagus alat bedanya untuk saya kedepannya saya tidak tahu ternyata memang kerang itu bagus untuk kesuburan wanita seperti itu jadi kalau wanita nanti hamil ada bahasa bahasa biologi saya tidak tahu intinya di sini kalau kita rajin makan kerang sebelum hamil kemungkinan itu untuk kegurannya itu sedikit seperti itu pokoknya ada kalian bisa juga baca di artikel itu banyak di Halo dokter itu ada di kompas itu ada itu dijelaskan seperti itu Nah itu salah salah satunya kebiasaan baik saya dan saya juga waktu sebelum nikah masa lajang saya tuh hobi banget makanan sayur-sayuran hijau seperti brokoli bayam bayam itu terutama bayam itu mengandung asam folat tinggi jadi saya sarankan kepada kalian rajin makan sayur saya yang hijau seperti itu dan kalau bisa kurangin minum kopi seperti itu teman-teman nah eh di sini intinya saya hanya berbagi mengenai kebiasaan-kebiasaan baik nah dari sekarang saya sarankan kepada teman-teman yang mungkin ingin mendambakan buah hati eh jadi di sini untuk hidup sehat itu bukan saya saja saya sarankan kepada suami suami teman-teman gitu eh ajak mereka hidup sehat eh untuk kalian eh eh sang istri ya tolong disuguhkan suaminya makanan-makanan sehat sayur-sayuran hijau juga toge toge juga bagus tuh untuk pria katanya tuh meningkatkan kualitas sperma si pria seperti itu teman-teman nah saya sih bukan dokter ya saya juga nggak ada berlata belakang pendidikan kesehatan ya eh kuliah nah saya tuh bukan bukan bidang kesehatan malah saya bagian ini pendidikan malahan seperti itu apa ya saya jadi bingung nih oh ya ini kan video saya yang kedua mudah-mudahan saya nggak terlalu kaku lagi ya sebelumnya saya agak kaku kayak kena ibu baru nah eh sebelumnya saya eh di video sebelumnya saya sempat bilang ya eh mengenai hari apa head pertama saya dan head terakhir itu ada kesalahan penghitungan maklum saya masih baru baru pemula seperti itu nah disini eh saya tuh head pertama itu tanggal 25 November 2017 sementara saya menikah itu tanggal 11 November 2017 nah itu hari head pertama saya itu 25 nah untuk tanggal 25 Desember nya saya tidak head lagi nah setelah saya tunggu-tunggu sampai eh tanggal saat 30 30 satu dua tiga empat lima dan ternyata udah sepuluh sepuluh hari udah telat nah akhirnya saya memutuskan untuk tespek di tanggal lima nah tanggal lima itu eh saya beli tespeknya sensitif ya merk sensitif kalau saya beli harganya itu 25 ribu di Alfamart seperti itu nah eh setelah saya tes itu eh tespek itu eh bukan malam bukan kata orang kan yang bagus itu setelah bangun tidur pagi cuman karena saya sakin penasarannya pulang kerja mungkin sekitar jam 7 malam saya langsung tes cuma hitung berapa detik tok 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 langsung itu langsung dapat dua garis saya nggak percaya gitu tapi itu jelas banget garis pingnya tuh keesokan harinya saya saya mencoba mengunjungi dokter kayak klinik saya enggak tahu deh itu klinik atau apa ya atau kayak rumah sakit juga bukan intinya kayak praktek dok ini gitu lebih khusus ke apa ya saya lupa namanya mutiara bunda itu ada dicodok nah itu eh pertama kali disitu untuk eh dokternya gimana ya nanti saya akan cerita pengalaman saya berikutnya mengenai hasil ya hasil eh pemeriksaan oleh dokter nah apa yang dia lakukan dokternya seperti apa tuh saya disini untuk video kali ini hanya sekian saya tidak mau penyak lebar saya mau kalian penasaran cerita saya seperti itu dan kalian mungkin ya mungkin memang butuh sharing dari saya jangan lupa please tolong subscribe biasa semangat buat video kalian karena saya bikin video ini saya curi-curi waktu saya hanya bisa buat video video ini hanya di malam hari kalau siang tidak mungkin karena kalau siang anak saya itu waktunya bermain dengan saya jadi sedikitpun dia tidak kasih waktu saya untuk longgar seperti itu saya nggak bisa ngapa-ngapain jadi intinya malam ini adalah waktu saya bisa berekspresi nah ini aja masih tidur nih kalau masih tidur lagi tidur nih aku cantik nih tuh lucu ya guys ya imut banget anteng dia kalau udah malam tidurnya enak banget jam 7 malam udah tidur nanti saya akan dari awal pokoknya saya bercerita dari awal prahamil sampai nanti proses melahirkan semuanya yang saya rangkum di channel saya seperti itu jangan lupa ya di subscribe dan juga dan jangan lupa juga follow instagram saya ethnozizatria ethnozizatria oke ya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati